Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dekan Fakultas Psikologi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Direktur Sekolah Pasca Sarjana Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Dekan Fakultas Farmasi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dekan Fakultas Hukum Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Dekan Fakultas Kedokteran Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi Digitalisasi dan Informasi Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Erlangga Diwakili oleh Bapak Mirza Mutakin Sarjana Hukum Ketua Senat Akademik Ketua Senat Akademik Rektor Universitas Erlangga Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himna Erlangga Hadirin dan wisudawan dimohon berdiri Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya In P Kebangsaan Indonesia Raya In P Terima kasih. 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 Dengan acara tunggal wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program fokasi Universitas Air Langga dibuka oleh Rektor. Universitas Air Langga dalam rangka program program doktor, magister, sarjana, dan ahli madia pada hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Laporan penanggung jawab pelaksana wisuda oleh Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, Dr. Hewan, DIE, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan alumni. Terima kasih. 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 SD, wisudawan dari program magister dan program dokter ilmu hukum, dan satu orang dari Gambia, wisudawan dari program studi S3 Ilmu Sosial. Selamat kepada para wisudawan, semoga saudara-saudara mendapatkan kebarokahan dan kemanfaatan dari ilmu yang saudara-saudara peroleh. Jadilah Satria-Satria Erlangga yang hebat, Satria Erlangga yang secara kurus dan ikhlas, berdarmabaki, suci, belajar, berjasa mulia bagi masyarakat, musa bangsa, dan negara. Amin, amin, ya Rabbil, amin. Demikian tamparan kami, wabillahi taufiq walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukuan lulusan, program dokter, program magister, program sarjana, dan program vokasi oleh Rektor. Prosesi dan wisudawan dimohon berdiri. Prosesi dan wisudawan yang berbahagia, Sebelum saya mewisuda atau menghukuhkan saudara semua sebagai wisudawan atau lulusan Universitas Elangga, saya nyoba cek dulu apakah suara saya terdengar dari seluruh penjuru dunia. Bagi Anda yang mendengar suara saya, terutama yang online, silahkan melambaikan tangannya. Anda semua yang mendengar suara saya, silahkan melambaikan tangannya. Ada yang diem saja, Majan. Jangan-jangan sambil sarapan. Semua bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Terima kasih. Kedua, tentu saya selalu mengingatkan bahwa wisuda ini mempunyai beberapa konsekuensi, apalagi wisuda lulusan Universitas Elangga. Apakah saudara semuanya siap untuk menjadi kesatria-kesatria Elangga lulusan Universitas Elangga? Bagi yang siap, silahkan lambaikan tangannya juga. Kesatria-kesatria Elangga? Oke, luar biasa. Baik. Ikuti dan hayati kata-kata saya dan silahkan bersikap sempurna, baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang ada di tempat masing-masing, yang mengikuti dengan menggunakan Zoom. Bukan juga para dekan, timohan untuk bisa menyaksikan dan menjadi saksi atas wisuda pada kali ini. Tetapkan tangan kanan Anda di dada sebelah kiri, semuanya. Para wisudawan, ya, para wisudawan. Tetapkan tangan saudara di dada sebelah kiri untuk mengikuti pengukuhan pada kali ini. Baik, jika siap semuanya, tentu nanti ketika doa, kawan-kawan sudah bisa melepaskan tangan dari dada, jadi ikuti doa dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk wisuda, pengukuhan, selama saya menyampaikan kata-kata saya, silahkan letakkan tangan kanan Anda di dada sebelah kiri. Baik, siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Isha, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan senantiasa, memuja dan memujinya atas semua karunia yang diberikan kepada kita semuanya, apapun karunia itu. Serta senantiasa berharap ridhonya pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, saya Rektor Universitas Erlangga mengukuhkan saudara semuanya, para usudawan, sebagai doktor, magister, sarjana, dan ahli madia tulusan Universitas Erlangga yang excellent with morality. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Isha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa, memberikan taufik, hidayah, kinayah, ma'unah, dan pertolongan, serta bimbingannya kepada Anda semuanya untuk bisa mempertanggungjawabkan seluruh ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama masa kuliah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amdan yuafi ni'amah wa yuqafi umma zidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yambagi lijalali wajjika wa'adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in. Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami sedang berbahagia melaksanakan wisuda Universitas Air Langga periode Maret 2022 Dengan menyebut asmamu yang maha pemurah dan maha penyayang kami bersyukur kehadiratmu karena engkau telah mengaruniakan kami kehidupan dengan cahaya taufik, nikmat, dan rahmatmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau telah mengizinkan kami putra putri kami anak didik kami studi di Universitas Air Langga almamater kecintaan kami Engkau telah memberikan kami untaian ilmu dan hikmah Engkau telah mempermudah kami hingga hari ini putra putri kami anak didik kami untuk diwisuda Untuk itu, ya Allah jadikanlah ilmu yang kami berikan dan ilmu yang kami peroleh membawa manfaat dan berkah bagi kami Ya Allah seiring bertambah tingginya pendidikan dan ilmu kami maka perbaguslah akhlak kami perbesarlah rasa takut kami padamu serta jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-cita dan capaian tertinggi ilmu kami Ya Allah kami menyadari bahwa kemudahan dan kesuksesan ini tidak terlepas dari perhatian dan peran orang tua kami guru-guru kami dan siapa saja yang telah berbuat baik kepada kami kami pun juga insya Ya Allah selama ini banyak perilaku kurang terpuji yang kami lakukan kepada orang tua kami guru-guru kami dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami maka ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dosa-dosa guru-guru kami dan dosa-dosa mereka yang telah berbuat baik kepada kami kasih sayangilah mereka lindungilah mereka dan balaslah mereka dengan balasan kebaikan yang agung di dunia maupun di akhirat Ya Allah jangan biarkan dosa-dosa kami kecuali engkau ampuni jangan biarkan duka dan masalah kami kecuali engkau berikan solusi jangan biarkan hajat kami kecuali engkau penuhi wahai Tuhan yang maha tinggi Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar wa salallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alami janji alumni Universitas Erlangga pembacaan janji diikuti oleh seluruh wisudawan dan dipimpin oleh Christopher Andreas Sarjana Statistika dan Kori Konitatu Zahra Ahli Madya Pengobat Tradisional malam 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 Janji alumni Universitas Airlangga, Excellent with Morality, kami, alumni Universitas Airlangga, yang Excellent with Morality berjanji. Satu, berjiwa Pancasila sejati dan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, dua, setia dan menjunjung tinggi kehormatan almamater tercinta Universitas Airlangga, tiga, menjunjung tinggi moral agama, tata kerama, dan etika dalam segala perilaku dan tindakan. Empat, senantiasa belajar, mengembangkan ilmu dan kehalian, serta mengamalkannya untuk kemaslahatan umat manusia. Lima, senantiasa bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas, serta jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Enam, senantiasa mengabdi, berdharma bakti suci, dan berjasa mulia untuk kepentingan bangsa dan negara. Tujuh, senantiasa menjaga kehormatan guru-guru kami, para pendidik, serta para insan cendekiah. Tujuh, penuh tanggung jawab. serta panggung jawab. undoubtedly, halle janui, selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati 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 nilai dalam kehidupan, bahkan dengan siapa Anda akan memutuskan untuk berkeluarga. Hal-hal ini bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah. Bahkan dalam kondisi yang lebih normal dibanding saat ini. Kondisi pandemik telah membuat para wisudawan hari ini menghadapi situasi yang jauh lebih menantang daripada wisudawan-wisudawan pada masa-masa sebelum Anda. Anda semua saat ini tepat berada di epicentrum perubahan, di mana kondisi ekonomi tiba-tiba memburuk di seluruh belahan dunia. Berkurangnya lapangan pekerjaan secara drastis dan tingkat ketidakpastian yang sangat-sangat luar biasa. Hidup seolah terhenti saat akan dimulai. Dan banyak yang merasa seolah-olah harapan dan impian mereka untuk masa depan terlepas dari genggaman jari. Tetapi juga sebagaimana badai tidak akan terus terjadi. Badai akan berhenti. Pandemik akan selesai. Vaksin, berbagai fasilitas keselatan, dan gaya hidup yang baru dipastikan akan membuat ekonomi menjadi lebih baik, dan kehidupan akan kembali normal. Namun, pelajaran penting dari pandemik ini adalah bahkan old normal itu juga tidak sepenuhnya sangat sempurna. Berbagai persoalan yang dulu ditutup-tutupi menjadi makin transparan saat pandemik. Ini memberi kita pelajaran bahwa semenakutkan apapun situasinya, pandemik juga sebuah wake-up call. Dan sebuah kesempatan luar biasa bagi generasi muda untuk tidak sekedar menerima apa-apa yang dianggap normal pada masa sebelumnya. Dan sebagaimana banyak prinsip penting dalam sejarah telah mengajarkan. Justru, para generasi muda yang selalu menjadi agent of change. Satria Erlangga yang berbahagia. Bekal yang telah Anda punyai selama masa kuliah, yakni pendidikan terbaik di Universitas Erlangga, dibandingkan generasi pada masa-masa sebelumnya berupa paparan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan perspektif yang jauh lebih maksimal. Sebagai generasi internet dan generasi sosial media, maka ini bukanlah sekedar bagaimana Anda berbelanja online, mendengarkan musik, atau menonton Netflix. Tapi bagaimana teknologi juga telah merubah ruang-ruang sosial Anda. Ruang-ruang bertemu dengan berbagai komunitas tidak hanya di tingkat lokal, namun di tingkat global. Dalam genggaman, Anda mendapatkan akses tersebut informasi yang sangat berlimpah, melampaui yang pernah didapatkan oleh manusia pada masa-masa sebelumnya. Banyak dari Anda telah memulai berbagai usaha mandiri melalui startup bisnis sejak masa kuliah. Banyak dari Anda adalah para aktivis sejati yang banyak terlebat dalam berbagai kegiatan menolong sesama, maupun menyuarakan suara-suara kebenaran. Kesadaran terhadap lingkungan menaik tajam, juga sebagiannya adalah atas usaha-usaha dari Anda semua saat menjadi mahasiswa. Dan semua ini tentu saja sangat menginspirasi dan membangkitkan rasa optimis akan masa depan yang cerah bagi para wisudawan. Hadirin dan wisudawannya berbahagia. Maka dengan ini, kami sebagai pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Erlangga menerima kehadiran saudara-saudara para wisudawan sebagai satu kesatuan keluarga pesan Ikatan Alumni Universitas Erlangga. Selanjutnya, saudara-saudara akan menerima kartu tanda anggota Ikatan Alumni UNER sebagai bukti bahwa Anda secara otomatis telah diterima sebagai bagian dari Ikatan Alumni Universitas. Nantinya, dimanapun saudara berada serta berkipra, saudara diharapkan dapat turut serta secara aktif menjaga hubungan, baik melalui cabang, wilayah, maupun pemisariat IKA Universitas Erlangga. Peranan para alumni juga sangat penting dalam membantu kampus untuk meningkatkan posisinya secara internasional sebagai world class university yang saat ini sudah mencapai ranking 400-an dan diharapkan akan menjadi makin baik pada masa detak. Maka, silaturahmi yang baik antara kampus dengan para alumni-nya harus menjadi komitmen kita bersama. Sekali lagi, kami ucapkan selamat dan sukses bagi para wisudawan dan keluarga tercinta yang selalu mendampingi. Selamat berkipra dan berkarya nyata di seluruh sektor kehidupan. Jadilah kesatria-kesatria Erlangga yang meninggalkan jejak positif dimanapun saudara berada. Jadilah selalu Erlangga tercinta, bangga sebagai alumni Universitas Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kartu anggota alumni oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Erlangga secara simbolis diberikan kepada Mahrumi Dewi Triutami, Sarjana Kedokteran. Sambutan Wakil Wisudawan oleh Mahrumi Dewi Triutami, Sarjana Kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Erlangga, Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Erlangga, para Guru Besar Universitas Erlangga, Pimpinan Universitas, para Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Paskasarjana dan Direktur Direktorat, dosen dan tenaga kependidikan, tamu VIP, Ketua dan Anggota Ikatan Alumni Universitas Erlangga, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, para orang tua dan keluarga wisudawan, rekan-rekan wisudawan, serta seluruh Bapak Ibu Undangan lainnya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita sejenak mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara wisuda program sarjana, Fokasi dan Paskasarjana Universitas Erlangga Periode Maret 2022, dalam suasana yang hikmat dan dengan sangat berbahagia. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diamanahkan kepada saya, untuk dengan hormat mewakili rekan-rekan wisudawan Periode Maret 2022, sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berdiri di sini di hadapan rekan-rekan sekalian. Hadirin tamu undangan yang saya hormati dan rekan-rekan wisudawan yang saya banggakan, hari ini, 5 Maret 2022, akan menjadi hari yang bersejarah bagi kami, wisudawan yang baru saja meraih satu lagi tonggak pencapaian dalam hidup kami. Untuk itu, izinkan saya, mahrumi Dewi Triutami Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran, mewakili rekan-rekan wisudawan Periode Maret 2022, untuk mengucap rasa syukur dan rasa bahagia kami atas pencapaian yang telah kami gapai hingga titik ini. Pencapaian ini tidak mungkin kami peroleh tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucap rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga dan kerabat, khususnya kepada wali serta orang tua kami atas semua pengorbanan, dukungan, bimbingan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat berdiri di sini untuk meraih mimpi-mimpi kami. Kami sadar, terima kasih ini tidak akan cukup untuk membalas beribu peluh dan banyaknya air mata dalam setiap sujud-sujud yang didedikasikan untuk mengiringi langkah kami. Kami mempersembahkan gelar kami kepada seluruh orang tua yang hadir di sini, dan kami berharap hadiah kecil ini dapat menjadi sedikit pelipur untuk perihnya kerja keras dan perjuangan orang tua kami untuk mengantarkan kami pada titik ini. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga tak lupa kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Rektor, beserta seluruh pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan program studi, dosen, dan seluruh tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pelajaran hidup yang sangat menginspirasi kami, sehingga kami dapat menyelesaikan kewajiban kami dalam rangka menimba ilmu di Kampus Tercinta, Universitas Erlangga. Selain itu, terima kasih juga kami haturkan untuk seluruh sifitas akademika yang telah memberikan bantuan dan layanan sepenuh hati yang membantu kami untuk menuntaskan setiap tugas dan kewajiban kami selama kami menjadi mahasiswa. Kami berharap dan akan terus berdoa, semoga Tuhan memperkenankan kepada beliau-beliau kebaikan dan kemudahan dalam setiap langkah dan kesempatan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan dan ajarkan kepada kami. Selanjutnya, sebagai mahasiswa yang akan terus belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri, kami tak luput dari ketidaksempurnaan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang terlibat selama proses pendidikan kami. Kepada orang tua kami, dewan dosen, dan tenaga pendidik, kami memohon maaf atas segala kekurangan kami. Di samping itu, kami juga akan terus memohon bimbingan agar kami semua dapat terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin wisudawan yang berbahagia, detik-detik yang kita lalui kini telah berubah menjadi tahun. Perjalanan yang kita lalui, langkah-langkah sabar yang telah kita tempuh, doa-doa yang kita panjatkan untuk bisa tiba di momen ini, ini telah terganti dengan hari yang berbahagia ini. Berbekal dedikasi tinggi para pengajar dan dosen di Universitas Air Langga untuk mencorahkan ilmunya kepada kami, segala macam dukungan dari berbagai pihak, dan tentunya kerja keras dan keteguhan hati kita akhirnya mengantarkan kita untuk sampai ke penghujung jalan yang selalu kita idam-idamkan. Namun ternyata, perjuangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru di depan kita masih terhampar luas jalan panjang yang menunggu untuk kita lalui. Sebagian dari kita, mungkin segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun saya yakin, tak ada dari kita yang tidak memiliki rintangannya masing-masing. Dari semua yang telah kita lewati, semoga menjadi bekal di masa mendatang dengan tidak menjadikan kita sebagai pribadi yang mudah berputus asa. Semoga setiap tetes peluh kita, gala perjuangan dan kerja keras kita di masa yang lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, dapat berbuah manis dan menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa tercinta. Amin. Berkat usaha, doa, dan tentunya restu dari orang tua, saya berkeyakinan seluruh rekan-rekan yang hadir di pagi hari ini dapat mencapai tujuan dan mimpinya suatu saat nanti. Saya berharap saat nantinya waktu mempertemukan kita kembali, kita dapat saling menyungging senyum dari kisah perjalanan yang telah kita ukir masing-masing dan mengenang awal langkah kita di kampus tercinta ini. Lulus dari almamater ini adalah anugerah yang pantas untuk selalu kita syukuri di sepanjang perjalanan kita nantinya. Hadirin wisudawan yang berbahagia, akhir kata, saya mengucapkan selamat atas pencapaian rekan-rekan wisudawan periode Maret 2022 ini. Terima kasih telah berjuang bersama, selamat berproses dan mengabdi untuk negeri. Semoga kita dapat menjadi lulusan yang hebat, yakni humble, excellence, brave, agile, and transcendence, dan tak lupa, tetap selaras dengan integritas sebagaimana moto almamater kebanggaan kita, excellence with morality. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 dalam pengorbanan, bahkan dengan peluh yang tak berhenti keluar, kita menuntaskan semuanya dengan sebaik-baiknya, dan hari ini kemudian kita semua di Wisuda. Wisuda kali ini juga tentu menandai akhir dari proses di kelas untuk terus memperoleh pengalaman belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Keberhasilan Anda pada hari ini untuk di Wisuda tentu juga memerlukan dukungan dan support semua pihak, khususnya para keluarga dan orang tua. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada para Wisudawan dan keluarga Wisudawan yang hari ini di Wisuda. Saya selalu menyampaikan bahwa Wisuda merupakan anugerah yang harus kita syukuri, meskipun sekali lagi Wisuda bukanlah akhir dari perjuangan kehidupan kita semuanya. Wisuda hanyalah semacam capaian pada posisi anak tangga tertentu, untuk kemudian terserah kita apakah melanjutkan ke tangga-tangga berikutnya atau kemudian beralih ke proses yang lebih mendatar tanpa adanya tangga-tangga yang lain. Tetapi dengan pemahaman bahwa proses kehidupan kita adalah proses untuk menuju kesempurnaan, menuju kebahagiaan, menuju kesejahteraan, tentu anak tangga-anak tangga berikutnya masih harus kita lalui. Dan untuk melaluinya, tentu tetap diperlukan perjuangan dan kerja keras serta kolaborasi semua biar. Saya selalu menyampaikan bahwa Anda adalah Wisudawan Universitas Elangga yang excellent with morality. Kami selalu menyampaikan bahwa kami sudah memberikan semua yang terbaik untuk para Wisudawan, semampu dan apapun yang kami punya di seluruh penjuru Universitas Elangga sebagai media pembelajaran bagi seluruh mahasiswa-mahasiswa Universitas Elangga khususnya. Tidak ada satupun yang kita sembunyikan dan kita tidak berikan kepada kalian semuanya. Yang lebih penting lagi adalah bahwa meskipun Anda lulus pada situasi yang mungkin kurang membahagiakan, di mana pandemi juga masih menghantui kita semuanya, tetapi tentu kami yakin bahwa Anda semuanya akan mampu sukses dan berhasil melewati anak tangga kehidupan berikutnya. Kami tentu sangat optimis karena Anda adalah lulusan sebuah universitas ternama, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga tentu di dunia. Dari ribuan, bahkan mungkin puluhan dan ratusan ribu perguruan tinggi di dunia, Universitas Elangga berada pada posisi yang cukup bagus, yakni 465 dunia berdasarkan US World University Ranking. Tengaja kami sampaikan karena saya berharap ini menjadi bagian dari tambahan energi untuk para lulusan, agar Anda semua punya semangat yang tinggi untuk terus menaiki tangga-tangga kehidupan. Tanpa adanya semangat, maka sekali lagi tak ada kesuksesan yang bisa kita raih. Kehilangan uang, mungkin kita akan bisa mencarinya kembali. Kehilangan teman, mungkin kita akan bisa menyampukkan ataupun mencari kembali teman-teman yang lain. Tetapi begitu kehilangan semangat, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kami ingin agar Anda semuanya, para lulusan, mempunyai optimisme yang tinggi dan terus semangat untuk perjuangan-perjuangan berikutnya. Sungguh hari ini kami sangat berbahagia. Sungguh kami hari ini sangat bangga karena bisa meluluskan 1.679 wisudawan. Angka yang bagus dan tentu jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, pesan kami adalah bahwa karena kami juga sudah menyampaikan berbagai macam kebaikan pada Anda, maka saatnya sekarang Anda membalas seluruh budi baik, seluruh pengorbanan, seluruh apapun yang sudah dikontribusikan kepada Anda, para wisudawan. Baik oleh orang tua maupun tentu juga oleh almamater tercinta Universitas Erlangga. Pembalas budinya sesungguhnya sangatlah mudah. Dalam arti bahwa tidak perlu Anda kemudian memberikan sesuatu secara finansial atau apapun namanya kepada Universitas Erlangga. dan juga tentu pada orang tua yang kita harapkan sebagai bagian dari reward penghargaan dan penghormatan atas diripayah Universitas Erlangga dan para orang tua adalah jadilah orang-orang yang berprestasi. Prestasi Anda merupakan indikator dari budi baik atau balas jasa atas seluruh budi baik yang diberikan oleh orang tua dan tentu juga oleh almamater tercinta. Tidak terbersih sedikitpun Anda semua untuk menjadi orang gagal. Optimisme kami dan harapan serta doa-doa kami, termasuk saya yakin doa para orang tua adalah agar Anda semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, yang terus berkontribusi secara signifikan bagi kemuliaan kehidupan. Itulah harapan kami bagi para wisudawan semuanya. Dan tentu untuk bisa sampai ke sana, Anda harus membekali diri dengan semangat baja, semangat yang kuat untuk terus mencapai prestasi-prestasi. Salah satu persyaratan tentu saja adalah bahwa dunia ini terus mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, kita semua harus terus-menerus mengantisipasi dan melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan tersebut. Cara yang paling utama dan terutama untuk bisa menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan dan memenangi persaingan adalah kita semua harus menjadi pembelajar-pembelajar sejati. Yang dalam bahasa strategi universal enggak, harus menjadi pembelajar seumur hidup. Harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja, selalu ambillah pelajaran-pelajaran dan teruslah belajar-belajar-belajar. Kami di Universitas Langga juga tentu bersiap diri agar para wisudawan untuk tetap kembali manakala memerlukan beberapa materi dan atau tambahan pembelajaran. Universitas Langga juga mencantumkan dan menetapkan diri untuk menjadi seorang smart university. Di mana S-nya adalah sustainable education for all. Dengan sustainable education for all, kita berharap seluruh warga kampus Universitas Langga, termasuk para alumni-nya, akan terus-menerus belajar-belajar-belajar sampai dengan kita berada di liang lahat. Bapak-Ibu yang saya hormati, para wisudawan dan keluarga wisudawan yang berbahagia dan kami muliakan. Sekali lagi bekal utama kita untuk menjadi orang-orang yang sukses adalah terus belajar-belajar dan belajar. Sehingga tentu, saya mohon para wisudawan untuk tidak berhenti, misudah, untuk tidak berhenti belajar meskipun hari ini saudara dinyatakan sebagai seorang lulusan. Masih ada banyak anak tangga yang harus kita lalui bersama. Kita tidak tahu anak tangga dan situasinya seperti apa. Diperlukan untuk terus-menerus berpikir kritis dan kemudian melakukan berbagai macam penyesuaian untuk bisa menanggapi berbagai macam kondisi yang kita temui. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada para wisudawan dan keluarga wisudawan dengan berhenti belajar dan terus berbakti suci untuk Nusa, bangsa, dan negara tercinta Republik Indonesia. Jadilah orang-orang yang terus berkontribusi untuk kebaikan karena sesungguhnya sebaik-baiknya kita adalah yang memberikan kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia yang bermanfaat untuk keluarga, yang bermanfaat untuk tetangga, yang bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk alam mater, bermanfaat secara lokal, nasional, maupun tentu saja bermanfaat secara global. Tantangan ke depan adalah proses belajar-mengajar tidak lagi terstruktur bagaimana kurikulum yang ada di kelas-kelas dan atau di program studi. Tantangan terbesar kita adalah kemandirian untuk terus belajar tanpa adanya instruktur yang secara formal memimbing saudara. Tapi tentu kami yakin bahwa dengan bekal ilmu gembelengan karakter dan excellent moralite serta value-value yang saya berikan pada saudara, saudara akan mampu untuk terus menjadi seorang pembelajar-pembelajar yang mandiri dan kemudian memenangi persaingan. Selamat melangkah ke tangga-tangga berikutnya dari kehidupan ini dan doa kami selalu menyertai Anda semuanya untuk terus sukses-sukses-sukses. Tetap semangat dan bekerja keras dan jaga persaudaraan dan kolaborasi serta gotong-royong di antara para alumni dan warga kampus tercinta Universitas Erlangga. Kita harumkan bersama Universitas Erlangga dengan prestasi-prestasi dan kontribusi signifikan dari kita semuanya. Terat terakhir tentu saja bagi para alumni dan para wisudawan, kami masih sering menemui beberapa persoalan yang tentu kami harapkan bersama jawabannya dan kontribusi dari para alumni semuanya. Di samping berharap untuk sukses, tentu kami juga berharap agar ketika ada survei apapun, khususnya yang dilakukan oleh Kementerian maupun Universitas Erlangga, agar saudara memberikan respon yang baik untuk bisa memberikan data dan informasi yang sebesar-besarnya dan tentu sebenar-benarnya. Persoalan kita salah satunya adalah bahwa respon rate dari staff survey yang kita lakukan untuk melihat bagaimana perkembangan dan progres alumni ini tidak mendapatkan respon dan tanggapan yang bagus dari para alumni semuanya. Tentu kami mohon dan berharap melalui fakultas masing-masing, para dekan, tentu saja, agar kawan-kawan, para wisudawan untuk bisa berkontribusi dengan merespon setiap survei yang diberikan pada Anda semuanya untuk mengetahui kehidupan Anda dan atau progres Anda pasca kehidupan di kampus. Ini bagian dari indikator kinerja dari universitas yang tentu kami ingin saudara semuanya bisa membantu kami dalam proses itu. Sampai juga dengan jika ada survei-survei yang lainnya. Sekali lagi, selamat dan mari kita terus bersama-sama mengharumkan nobaik alamater tercinta dan berkontribusi nyata secara lokal, nasional, maupun global. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dianugrai kesehatan dan tetap semangat untuk bisa menjadi orang-orang yang bernanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Upacara Akademik Universitas Erlangga dengan acara tunggal wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program vokasi Universitas Erlangga ditutup oleh rektor. Alhamdulillah wisuda berjalan dengan lancar dan atas izin Bapak-Ibu semuanya, tentu wisuda pada hari ini, 5 Maret 2022, dinyatakan ditutup dan akan kita lanjutkan dengan pembagian atau penyerahan ijasa kepada para lulusan dan atau wisdawan unifras Erlangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. 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 Penyerahan ijasa kepada wisudawan asing oleh rektor. Selamat menikmati. Lulusan program Magister Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dengan gelar Magister Hukum, Zezito Fatimah Martin Correa, dari Timor Leste. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lulusan program Doktor Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dengan gelar Doktor Antonio Pedro Marsal, dari Timor Leste. Selamat menikmati. Penyerahan ijasa dan piagam penghargaan kepada wisudawan berprestasi oleh rektor. Hadir secara online. Lulusan program Sarjana Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran, dengan gelar Sarjana Kedokteran. David Nugraha Sarjana Kedokteran. Dengan prestasi tertinggi, juara dua International Pre-Conference Competition Asia Medical Students Conference London, pada tahun 2022. Lulusan program Sarjana Fakultas Kedokteran, Gigi. Lulusan program Sarjana Fakultas Kedokteran, Gigi. Program Studi Kedokteran, Gigi. Dengan gelar Sarjana Kedokteran, Gigi. Pamela Handi Cecilia Sarjana Kedokteran, Gigi. Dengan prestasi tertinggi, juara dua Undergraduate Student Scientific Commutation, Six Joint Scientific Meeting in Dentistry, di Hiroshima University dan Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Bersatu. Hmm. . selamat menikmati 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 program studi selamat menikmati 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 oleh rektor fakultas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fakultas 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 perikanan 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 kelautan s2 ardiani putri rahayus sarjana Perikanan Magister Sains IPK 3,90 Hadir secara online Fakultas Farmasi S3 Dr. Rahmi Anissa Sarjana Farmasi Apoteker Magister Farmasi IPK 3,90 Fakultas Sains dan Teknologi S1 Melia Rimada Andrawijaya Sarjana Sains IPK 3,90 4,80 4,90 5,90 4,90 5,90 5,90 4,90 5,90 5,90 5,90 7,44 6,90 5,90 6,80 Fakultas Kedokteran Hewan S1 Silvi Alifian Nisa Sarjana Kedokteran Hewan IPK 3,94 Fakultas Kedokteran Hewan S1 Mahrumi Dewi Triutami Sarjana Kedokteran IPK 3,95 Fakultas Kedokteran Gigi S1 Michael Raharja Sarjana Kedokteran Gigi IPK 3,95 Fakultas Kedokteran Gigi S1 Hadir secara online Fakultas Sains dan Teknologi S2 Farah Aisyah Nafi Diastri Sarjana Sains Magister Sains IPK 3,95 Farah Aisyah Nafi Diastri Sarjana Kedokteran Gigi S1 Fakultas Hukum S2 Devina Tarifah Arsari Sarjana Hukum Magister Kenotariatan IPK 3,96 Fakultas Hukum Magister S1 Fakultas Hukum Magister S1 Fakultas Hukum Magister S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Sri Yayu Ningla Sari, Sarjana Ekonomi, Magister Sain Ekonomi Islam, IPK 3,97 Fakultas Hukum S1, Gede Arya Prameswara Sarjana Hukum, IPK 3,98 Fakultas Hukum S1, Gede Arya Prameswara Sarjana Hukum, IPK 3,98 Fakultas Ilmu Budaya, S1, Gila Salsabila Sarjana Humaniora, IPK 3,98 Fakultas Hukum, IPK 3,98 Fakultas Hukum, IPK 3,98 Fakultas Hukum, IPK 3,98 Fakultas Hukum, IPK 3,98 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Andi Priyatama Ramadhan, Sarjana Akuntansi, IPK 4 Fakultas Kedokteran Gigi, S3, Doktor Dina Debi Saputra, Dokter Gigi, Spesialis Prostodonsia, IPK 4 Sekolah Pasca Sarjana S2, Eduardo Saratoga Rahatnala, Sarjana Psikologi, Magister Hukum dan Pembangunan, IPK 4 Mpledas Hukum selamat menikmati Prosesi dimohon berdiri, himne air langga Prosesi dimuatina Prosesi dimohon berdiri, himne air langga Prosesi dimohon berdiri, himne air langga Prosesi dimohon berdiri, himne air langga Sampai jumpa. 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 Andini, Sampai jumpa. 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 Evita, Sampai jumpa. Sampai jumpa. R. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai,